Halo guys, balik lagi bersama gue, Yosho Logisawan dan selamat datang kembali di channel Yosho Logisawan dan untuk hari ini, gue lagi berkunjung ke kantornya USS Networks jadi USS Fit, Urban Secret Society USS By Her everything, jadi untuk hari ini, gue lagi mau nanya-nanya nih, harga outfit anak-anak yang kerja di USS so, pertama-tama gue mau ngerima kasih banget nih, kepada Yofi karena udah mau jadi kameramen gue, jangan lupa guys cek instagramnya di atyofipradana jadi langsung aja kita cek langsung ke atas buat nanya-nanya harga outfit, anak-anak USS, let's go oke, sekarang gue lagi sama siapa? flex, oke, flex, nomor lo flex berarti lo orangnya suka flexing apa gimana? ya, bisa dibilang gitu oke, karena flexing kan ada yang flexing otot atau flexing karya lo lah, anggapannya gitu ya gue lebih suka flexing karya sih oke, flex, gue boleh nanya harga outfit lo dari atasan ke bawah boleh, boleh, boleh dari kemeja lo dulu deh, kemeja ini apa nih? kemeja ini gue full drifting sih sebut full drifting, oke, berapa? ini seratus ribuan seratus ribuan, oke gelang? gelang gue bikin sih bikin, bikin sendiri oke, cincin? cincin ya gue cek 50 ribuan 50 ribuan, oke gila, ini bener-bener ekonomis sekali ya tapi looks-nya fashionable banget ya kayak apa yang lo liat dari orang-orang yang biasa pake Rick Owens nih begini sebenernya waduh, bewa banget oke, selana? selana ini seratus ribuan 150 ribuan, oke terus sepatu nih sepatu nih, dari tadi gue ngeliat gue demen nih gue bahkan kayak kepikiran mau gue lepas nih joran terus gue beli sepatu ini waduh, ini sepatu ini brand gue sendiri sih oh, brand lo sendiri? namanya apa? eternity monster itu apa? eternity monster eternity monster, oke kenapa eternity monster namanya ini? ya, gue bikin sesuatu yang kayak monster-monster gitu sih banyak, apa aksesoris-aksesorisnya oh, oke, oke instagramnya apa? ini ajang pet promote lo disini nih lo harus kasih tau instagramnya jadi buat kalian yang pengen liat sepatu-sepatu boots gitu yang gotik-gotik kita namanya eternity monster oke, nih silahkan cek disini lah udah tuh abis ini langsung ya sebulan 1M lah langsung wuih amin, amin oke, oke 150 ribuan, 150 ribu ini tadi sana 150 ya 300, kalau sepatunya tadi berapa harganya? sepatunya ini 1,an sih 1, berapa? 1,5 lah oke, 1,8 juta tolong outfit-nya Flex 1,8 juta oke, thank you banget Flex sudah mau ditanya oke, semoga abis ini brand lo makin membesar lagi ya siapa-siapa ntar itu gue bisa masuk Jakarta Fashion Week New Year Fashion Week gitu kan amin ya oke, thank you so much Flex ya oke, sekarang gue lagi sama siapa? nama gue Arief oke, Arief lo di ISS sebagai apa nih? gue sebagai videographer videographer, slash editor juga slash editor juga oke gue bayang nih harga OP itu darat sama boh karena tadi pas gue lagi nge-interviewsi Flex nih gue ngeliat kayak ini anjir kalpul banget loh oke ini gue pernah sama hoodie lo nih hoodie lo apa nih? jadi ini sebenarnya gue dapet di USS Downtown Market Surabaya oke ini reward dari hasil reward-nya si tokonya itu gue lupa namanya apa oke terus ini gue dapetin 7,5 7,50 ribu? 7,50 ribu oke, nice keren-keren cerana cerana apa nih? cerana dari Levi's Levi's? oke harganya 1,2 1,2 1,2 oke terus sepatu sepatu ini apa nih? New Balance apa nih? ini New Balance yang 5740 oke ini gue belinya di Atmos 1,8 oke kalau yang New Balance gue jujur kan gue gak terlalu ngerti New Balance kan kalau yang ini beda sama kayak V4 gitu lo tau ngerti gak perbedaannya? sebenarnya sih yang gue tangkap ya yang pernah gue cobain memang secara nyamannya lebih nyaman V4 sih sebenarnya daripada ini secara soul-nya juga lebih empuk daripada yang ini jadi orangnya ini lebih nge-pop lah ya iya cocoknya gabungin sama ini iya bener banget oke oke total harga outfit ngarif adalah segini gue mau thank you banget ya oh iya coba iya thank you juga gue gangguin lu lagi thank you banget thank you banget thank you guys oke kita lanjut lagi ke yang berikutnya oke Tommy Tomcuk gila long time policy long time policy oke gimana kabarnya sehat-sehat oke gue menurutnya nih lo di asis nih sebagai apa nih karena orang-orang oke gue sebagai project manager jadi kalau ada event-event kebetulan gue bantu-bantu disitu oke itu dia pokoknya nak buah hijau sama Syed oke ya jadi gue kan di Lucky Cat kan kalau misalkan gimana-gimana pasti gue tak prok nama dia nih yoi jadi biasanya kalau misalkan ada keluhan misalkan kayak kerumuran gitu yoi pasti datangin dari dia dan ke gue nih gue marahin mulu dia oke Tom nih gue mulutnya nih harga outfit udah setelah mulu nih sebenarnya sih lebih ke gue pengen tau aja nih lo pake apa gitu kan di anak-anak ASUS oke anak-anak ASUS tuh biasanya kalau kerja tuh pake outfit apa gitu kan oke kalau gue kali ini gue tuh suka suka lari dulu oke suka lari waktu sebelum dulu dulu ya nah jadi mungkin referensi gue pake jacket running oke jacket running ini kolaborasi Nike sama Gyakuso oke Gyakuso tuh salah satu dia tuh yang desain yang punya brand undercover oke Junta Kasih Junta Kasih kenapa gue pake jacket running karena disini suka dikenjar deadline oke jadi gue suka lari disini hidup seorang content company ya iya dong harus terus harganya mungkin sekitar 300 dolar 200 dolar oke terus baju dari ini punya brand ade gue namanya guided bisa dicek nanti di instagram instagramnya apa guided ini gue kasih terus celana gue pake Nike ACG karena gue orangnya ribet bawaan gue banyak gue bawa bawa makanan karena suka lapar hp2 masker dan lain-lain kalau ACG ada kantongnya waktu yang kayak ngetuk ACG ACG tuh open issue gear jadi setiap medan perangnya udah siap nih betul-betul-betul ini harganya sekitar 2 jutaan ini baju tadi 200 ribuan kalau gak salah oke jadi 2 jutaan jam langan apa oke jam gue pake G-Shock collabnya sama Again Slap oke salah satu lokal brandnya luar oke ini DW apa ini 6.900 6.900 warnanya bagus banget sih oke terakhir ini sih kita sih Nike Dunk SB Tweet ya tahun 2000 berapa kalau gak salah tahun 2005 2005 oke jadi gue kalau keluar rumah tuh gue from bottom to top gitu gue pake sepatu apa baru gue pilih atasnya oke oke karena neckbreaker itu di bawah kalau ini harganya berapa ya around 1000 deh kayaknya udah 50 jutaan kayaknya deh kayaknya 50 jutaan apalagi dollar kan naik dollar naik yaudah segitu deh kira-kira lo tambahin sendiri ya oke oke thank you banget ya Tomnya ini lagi meeting nih soalnya nih kan dikejar deadline oke lagi sama siapa bang ini yudis 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 oke yudis oke yudis lo di ISS sebagai apa nih video editor dan videographer oh video editor dan videographer ini gue karena tadi pas gue lagi ngain review yang lain nih gue ngeliat lo lo sosok yang misterius banget nih dan gue pengen tau karena orang-orang yang misterius tuh harus dikasih tahu cuy gitu gue beneran ini harga outfit lo terlihat semua gak gak ngitung oh gak ngitung yaudah gapapa kasih tau aja misalkan harga kisarnya berapa gitu ini trip seratus seratus ribu ya oke ini baju lo dong loh baju-baju pasti lo pake baju apa ya baju oh karavuru karavuru kenapa itu dikasih oh dikasih iya oke 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 memang kalau misalkan pemberian tuh harus dihargai gitu ya ini dari kantor oke dari kantor iya celana celana dikasih juga dikasih juga dari dari Mohan oh dari Mohan thanks so many oke oke iya outfit sembangan semua apa gimana iya oke oke terus sama sepatu naikidang ya ini ya sbdang oh sbdang ini apa nih 40fpart oke berapa ini anjing ini keren banget sih jenis yang gue suka ritel sih 24 atau 23 lupa 2,4 juta oke tadi hudinya berapa tadi 100 ribu 100 ribu celana tadi dikasih dikasih sama sepatu tadi 2,4 ya iya tapi mostly ada yang pemberian apa tadi yang celana pemberian iya dari thanks song oke oke bang Mohan Mohan thank you banget nih ini lu bikin orang bahagia kan oke thank you guys kalau misalkan lu misalkan kayak pengen berkelas yang lain misalkan ini kenapa warna hitam semua kenapa warna hitam semua gampang dicuci gampang dicuci siap emang suka hitam aja oke siap oke oke banget yudis semoga terus menjadi editor yang berkelas ya di yusus ya iya bikin jedak duduk bikin jedak duduk siap siap oke oke gue lagi sama siapa razif oke razif razif disini sebagai apa nih di yusus gue social media manager urban secret society oh urban secret society berarti kan ada yang geasis fit sama urban secret society gue urban secret society oke berarti lu lebih into sneakersnya dan juga streetwearnya lah iya sneaker streetwear streetwear oke sip oke gue pun nanya nih harga outfit lu dari atas bawah nih harga outfit iya iya oke gila terobik banget ini ya bahas harga outfit dari baju lu nih baju ini gue 2c udah lama banget kayaknya gue dapet pas SD deh oh iya serius selalu punya bokap gue oke oke berapa lu harganya gue gak tau nih oke oke mungkin kayaknya kalau sekarang kalau lu jual sebagai thrift ya thrift gitu mungkin kayak sekitar 400 ribuan kali ya 400 ribuan karena gue suka ini modelnya kan udah cracking masih udah fading juga ya oke iya bokap gue gaul tau ya oke jam tangan? jam tangan gue dominate oh g-shock dominate g-shock dominate oke 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 ini salah satu legacy dari local brand yang paling keren ini gue dulu sempat mau beli 3,5 juta kagak dapet 3,5 juta sekarang kayaknya market price-nya udah di angka 5 juta 5 juta 6 juta sorry gue kan ga terlalu ngerti g-shock ya tapi kalau g-shock ini tipenya apa kok ini? aduh gue lupa lagi tipenya dewe something lah ya ini de enggak bukan dewe ini beda ini de fuck gue lupa lagi ini bentuknya mirip dewe 5600 ini beda version gitu karena ini ada ada apa namanya ada case-nya gitu ya ada case-nya iya iya poser banget ketauan gue ga tau tipenya sorry j-shock terus celana celana ini apa? celana ini local brand apa deh? Amigos Denimes oh Amigos oke oke Amigos kalau misalnya kalian gak tau Amigos Amigos tuh udah di tahun berimu berapa ya 16 2017 udah ada tuh bareng sama Ham Denim kalau misalnya kalian gak tau cuma masih ngantuknya waktu itu sekarang udah seger nih banyak banget artikel-artikel baru dan Amigos ini lebih ke yang model straight jeans gitu kan dibandingkan yang skinny kebetulan ownernya juga sahabat gue juga oh iya oke 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 sip terakhir ini Air Force One ya Air Force One waktu yang 40 tahun anniversary-nya Air Force One oke waktu itu dirayain di Atmos jadi ada dua colorway sebenernya ada yang suhusnya merah sama suhusnya biru oh iya oke oke nah kebetulan yang ini tuh sebenernya dedicated untuk kit oh untuk kit untuk kit ya rilisnya di kit cuman kebetulan ada di Atmos juga kalau Atmos tuh sebenernya dia tuh rilis yang warna merah oh oke oke kalau yang warna biru tuh gak ada di Atmos tapi memang ini ada di Atmos cuman dedicated untuk story kit oh oke 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 untuk commemorate untuk 50 years anniversary-nya ya 40 40 years total fit-nya segini thank you banget udah mau ditanyain ya semoga ke depannya kalau misalnya kalian lihat social media urban secret society makin gede lagi makin loge-lagi gara-gara ini orangnya thank you oke thank you guys eh bentar 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 benar benar gue mau nanya harga fit lo nih boleh nanya harga fit lo nih boleh boleh ini adalah salah satu orang yang ter OG di USS dari tahun berapa 2017 atau 2018 lu salah satu yang ini kayaknya lu paling lama deh lu sama Yovie dia betul satu paling lama bahkan Tom Cho kan masuk 2019 2019 iya 2019 oke Bob gue mau nanya nih harga fit lo udah siapa mau nih gue kecewanya sih kenapa satu nih gue kecewa karena lu gak pake brand lo mana tipe Lovion mana karena ini belum rilis belum rilis nanti bakalan ada karena lu gak ada panggilan dari JJ suruh bukabut betul gue nunggu itu oke oke gue mau nanya harga fit dari sebawah ya boleh boleh sebelum itu gue mau nanya dulu lu di USS tuh sebagai apa gue di USS sebagai production manager ini ya betul tapi yang paling mahal sebenernya ini kan ini paling mahal benda gue paling mahal karena susah banget untuk dapetin ini parah gak ada lo yang punya pasti bener dong eh lu aja gak ada gak ada oke oke mulai dari cronek dulu deh croneknya apa cronek ini S2C oke berapa ini kado dari temen gue merulang tahun katanya dia beliin dari US oke siap siap terus baju baju-baju pakai apa baju street catalog street catalog berapa dia kalau gak salah 200 ribu oke street catalog tuh yang jual kayak brand brand kayak ripendip gitu-gitu ya iya bener dia juga ada dia juga jual-jual susi gitu-gitu juga oh bener-bener selana selana dikis 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 harganya dia harganya 800 800 terus itu cincin lo pakai cincin kan cincin iya 50 ribuan lah 50 ribuan lah oke 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 terus sepatu nih sepatu baru dikasih tadi ya ini baru nih dikasih nih baru banget yoski juga dikasih sama tau muncul gue kalau harga gak tau tapi kan dikasih nih ini asik siapa nih kalau gue tau nih boser 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 sorry 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 gue baru pertama kali bagi esik sumpah-sumpah sorry oke 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 lupa alfetnya Bob total segini Bob gue mau ngasih thank you banget nih ya udah mau dengar ya asli dan juga jangan lupa untuk langsung aja subscribe ke channel yosho dan i'll see you guys in the next one goodbye